Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat pendengar, pemirsa, radio dimana saja Anda berada kembali di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita Pilgada Aman tanpa pelanggaran protokol kesehatan yang tentunya bisa Anda simak di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Jombang, Suara Madiun, Suara Pacitan, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Ersal Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Kanjuruhan Malang, Praja Angkasa Trenggalek, Ralita Pamekasan, Mahardika Bonowoso, Malawopati Bojonegoro, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Untuk Anda pendengar, pemirsa yang ingin bergabung untuk bertanya, diskusi dengan orang sumber, Anda juga bisa sampaikan pertanyaan Anda di SMS WA kami di 0821-3264-109 Atau jika Anda bisa komen di channel Youtube kami, Suara Sidoarjo Live, atau juga di Facebook kami, LPPL Suara Sidoarjo Untuk hasil rekaman program Dinamika Jawa Timur, nanti Anda juga bisa ikuti di channel Youtube kami, di Suara Sidoarjo Channel Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, program Dinamika Jawa Timur, edisi hari Senin, tanggal 2 November 2020 Tema kita adalah Pilgada Aman Tanpa Pelanggaran Protokol Kesehatan Bersama 3 narasumber, ada Pak Khoyrul Anam, Ketua KPU Jawa Timur Kemudian ada Pak Hadi Santosa, Ketua KPU Kabupaten Blitar Dan Ibu Sulis Setiorini, Ketua KPU Kabupaten Pacitan Dan kita tahu sahabat, untuk saat sekarang ini masih dalam kampanye Karena kampanye sudah mulai berlangsung sejak tanggal 26 September 2020 Sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 Dan masa tenang dimulai pada 6 sampai 8 Desember 2020 Dimana untuk Big Day, atau hari penjoblosan nanti pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 Sejauh ini, apakah ada hal-hal tertentu terkait dengan pelaksanaan Pilgada yang masih memasuki fase kampanye ini Sebelum masuk ke pencoblosan pada saat Pilgada nanti Terkait dengan protokol kesehatan Karena kita tahu bahwasannya di Pilgada 2020 memang berbeda dengan Pilgada sebelumnya Karena di masa sekarang ini masih di tengah pandemi COVID-19 Dan langsung saja saya sapa untuk ketiga narasumber Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Khoyrul Anam Assalamualaikum Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah, baik-baik Ya kalau saya lihat visualnya ini, kelihatannya lagi OTW ini Iya, iya, iya Mobilnya banyak mau kebocor ini Jadi harus diiklirkan dengan mobil lain Baik, oke Tetap hati-hati di jalan ini Pak Anam Kemudian ada Pak Hadi Santos Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Hadi Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah, baik-baik saja Sehat Kemudian ada Ibu Sulis Teori ini, Ketua KPU Kabupaten Pacitan Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Sulis Selamat pagi, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya, ini kalau Saya sempat sedikit terkeceh Saya kira ini di studio radio begitu ya Karena stand mic-nya Ala-ala Penyiar radio ini Baik Saya awali dengan Ngobrol dengan Pak Khoirul Anam Ini Ketua KPU Jawab Timur Pak Khoirul Anam Ini kita sudah memasuki masa kampanye Dimana yang saya tahu bahwasannya Pihak KPU RI Pernah menyampaikan bahwasannya di masa kampanye ini Di tengah pandemi COVID-19 Untuk tatap buka ada pembatasan-pembatasan Sehingga Untuk kampanye ini lebih banyak ke APK Alat peragak kampanye Dan Kalau sejauh mata memandang di daerah-daerah Yang kebetulan melaksanakan Pilgada Luar biasa Banyak ini APK-APK dari banyak paslon ini Sampai sejauh ini bagaimana Pak Untuk evaluasi dari KPU Jawa Timur Terkait dengan kampanye Di Pilgada 2020 Pak Monggo Ya Terima kasih ya Jadi Sejak dimulainya masa kampanye Tanggal 26 September kemarin Sudah berlangsung ya 30 hari lebih ya Proses kampanye kita Kita masih tidak terlalu menemukan ya Tidak menemukan atau belum menemukan ya Proses-proses pelanggaran-pelanggaran kampanye Khususnya terkait pelanggaran Terkait protokol kesehatan Jadi memang betul Di awal ketika proses pendaftaran pasangan calon Di tanggal 4 sampai 6 September Hampir semua pas Pasangan calon di Jawa Timur ini melanggar semua Disitulah kemudian kita melakukan banyak evaluasi Koordinasi Kemudian juga kita minta untuk Saling deklarasi Misalkan tanggal 25 kita ajak deklarasi Kampanye damai Kampanye sehat Semua pasangan salon di Jawa Timur Kemudian juga keluar atau terbit Peraturan KPU nomor 13 Yang juga memberikan batasan Batasan terkait kampanye Bahwa kampanye itu hanya bisa dilakukan dengan Metode terbatas, tatap muka maksimal 50 orang Diutamakan online Kemudian pemasangan alat beragak kampanye Dan juga penyebaran bahan kampanye Serta debat publik Sampai hari ini kita Alhamdulillah di Jawa Timur Belum atau tidak menemukan Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tim kampanye maupun pasangan calon Terkait protokol kesehatan Jadi harapan kita ke depan sampai Tanggal 5 Desember Bahkan sampai selesainya proses pemungutan suara Kondisi seperti ini tetap terjaga dengan baik Ya amin Mudah-mudahan bisa seperti itu ya Pak Baik Pak Koyrul Anam kita tahu bahwasannya Masyarakat kita kan ini Ada juga yang belum tahu Mengenai prosedur atau juga Kampanye ini sebenarnya Apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan Selama pelaksanaan Pilgada Mulai dari awal Kampanye sampai dengan nanti Pada saat proses Pilgada 2020 Pak Mungkin bisa di-refresh Atau disampaikan kembali Pak Ya bahwa memang diatur Bahwa proses kampanye ini Hanya diperbolehkan Metode kampanye Ini aninya adalah pertemuan terbatas Terbatas atau mungkin Tatap muka terbatas ya Yang mana kemudian Pesertanya tidak Boleh melebih dari 50 orang peserta Kemudian juga ada Pemasangan alat peraga kampanye Alat peraga kampanye ini bisa berupa Banner, Spando, Baliho Umbul-umbul Nah ini sebenarnya untuk alat peraga kampanye Ini juga diatur Terkait lokasi pemasangan Maupun jumlahnya Jadi tidak serta-merta Pasangan calon itu boleh Dan bisa memasang Alat peraga kampanye Berupa Baliho Maupun Spando Itu seenaknya Jadi sudah diatur Titik-titik Dimana dia boleh masang Kemudian juga jumlahnya berapa Kemudian bahan kampanye Bahan kampanye ini juga beragam Tidak hanya kemudian Berupa leaflet Maupun selebaran Tapi juga bisa berupa Bahan-bahan Bahan-bahan misalkan Seperti topi Kemudian kaos Den sanitizer Masker Yang penting kemudian Tidak melebihi Kalau dikeruskan dengan uang itu Tidak melebihi 60 ribu rupiah Ini yang kemudian boleh disebarkan Boleh dibagikan kepada Konstituen Itu mungkin beberapa Metode kampanye Yang sudah diatur Untuk di tengah pandemi ini Baik Pak Gerul Anam Ini juga untuk Mempertegas kepada Kalayak ramai Pak ya Dulu kan Beberapa waktu lalu Untuk petugas mulai dari Coklit Petugas KPPS Dilakukan rapid test Apa benar Dalam proses pilkada nanti Untuk para konstituen Itu juga ketika Memasuki ruang bilik suara Atau memasuki TPS Juga dilakukan Rapid test Oh Jadi gini Jadi konsep pilkada sehat kita Jadi yang pertama bahwa Kita Memastikan dulu Bahwa penyelenggara ini Sehat semua Jadi yang pertama Kita ingin memastikan Bahwa seluruh penyelenggara Yang bertugas Ini semuanya sedang Dalam kondisi sehat Caranya bagaimana Jadi mulai awal Ketika proses pendaftaran Mereka sudah kita minta Untuk mengurus Surat kesehatan Dari puskesmas Kemudian yang kedua Nanti sebelum Proses melaksanakan tugas Sebagai penyelenggara Di tingkat TPS Seluruh KPPS Di Jawa Timur Ada kurang lebih 370 ribu KPPS Ini akan kita Lakukan rapid test Ini untuk memastikan Bahwa seluruh penyelenggara Kita Ini dalam kondisi sehat Terkait kemudian untuk pemilih Kami nanti di TPS Ini ada Paling tidak 12 hal baru Yang akan kita atur Jadi Pemilih tidak perlu Di rapid test Tapi kemudian kita minta Untuk Kita wajibkan Untuk menggunakan masker Misalkan Kalau kemudian Kalau kemudian Pemilih tidak menggunakan masker Kami di TPS Juga menyediakan masker Agar kemudian Pemilih bisa Tetap menggunakan masker Kemudian juga kita sediakan Sarung tangan plastik Kita sediakan juga Tempat cuci tangan Kemudian disinfektan Secara Secara Terus menerus Ya di TPS Jadi kami juga ada Termogan juga Kita periksa Seluruh Pemilih ya Ini suhu tubuhnya Jadi ketika kemudian Kita temukan pemilih Di atas 37 7,3 derajat Maka Pemilih tersebut Akan kita alihkan Kepada Bilik khusus ya Bilik khusus ini Lokasinya Tidak di dalam TPS Tapi agak di luar sedikit Ini untuk memastikan Agar Kalaupun ada Pasien Ataupun yang Indikasi Covid Ini juga tidak sampai Menular kepada yang lain Jadi Ada kurang lebih 12 hal baru Yang kemudian Kita siapkan Dalam rangka untuk Agar pemilih ini Tetap aman Tetap nyaman Tetap Sehat Untuk bisa datang Ke TPS Jadi bisa ditegaskan Kembali bahwa Untuk pemilih Yang mereka ikut Dalam pencoblosan Saat pilkada Pada hari Rabu 9 Desember 2020 Mereka tidak diwajibkan Ikut rapid test Apalagi swab test Begitu ya Pak Tidak 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 Baik Untuk TPS sendiri Apa yang perlu Mereka Upayakan Apa yang perlu Mereka sediakan Untuk pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 ini Pak Baik Sepertinya Ada sedikit Kendala Dengan Pak Kaurul Anam Saya coba Bergeser ke Pak Hadi Santoso Ketua KPU Kabupaten Blitar Selamat pagi Pak Hadi Santoso Selamat pagi Pak Hadi Kalau di Kabupaten Blitar sendiri Sampai sejauh ini DPT dan paslonnya Ada berapa ini Pak? Ada dua pasangan calon Untuk Untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Yang kemarin Kita tetapkan Di tanggal 23 September Itu ada Dua pasangan Calon Yaitu Ini dan pasangan calon Nomor urut Sedangkan jumlah DPT kita Itu jumlahnya 961 971 961 971 Baik Hampir 1 juta Pemilih Begitu Pak Hadi Betul Baik Pak Hadi sampai sejauh ini Dari hasil evaluasi Yang dilakukan oleh Sahabat-sahabat Di KPU Kabupaten Blitar Mulai dari pelaksanaan Kampanye Sampai dengan hari ini Tanggal 2 November Seperti apa ini Pak Hadi? Ya Kita sudah berjalan Baru jalan ya Untuk pelaksanaan Kampanye Dan Alhamdulillah Semuanya berjalan Lancar Baik Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan calon Dalam bentuk Tatap muka Maupun pertemuan terbatas Atau Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Blitar Berupa Debat publik Memang Di awal Di awal Di Kabupaten Blitar ini Sempat terjadi Miskomunikasi Antara Penyelenggara Pasangan calon Dan Pihak Keamanan Kepolisian Di Tiga hari Di awal Itu sempat Terjadi Miskomunikasi Sehingga Ada Satu Tim pasangan calon Yang tim pemenangannya Itu Mau melaksanakan Kegiatan Kampanye Tatap muka Namun Belum Ya Belum ada Izin Pelaksanaannya Atau STTPK-nya Belum ada Sehingga Dia Menunda Atau Membubarkan diri Membubarkan diri Setelah berkoordinasi Dengan Kepolisian Dan pihak Bawaslu Itu Dari Pertemuan Tatap muka Sempat terjadi Seperti itu Terus Kemudian Terkait Dengan Alat Perada Kampanye Yang Disampaikan Kami Dari Bawaslu Sudah Melakukan Dua Kali Pembersihan APK Untuk APK-APK Yang Melanggar Terus Kemudian Hari ini Ini nanti Jam Dua sore Kita juga Akan Koordinasi Kembali Untuk Persiapan Melakukan Pembersihan Alat Perada Kampanye Yang Melanggar Aturan Sesuai Dengan Ketentuan PKP Baik Untuk Paslon Ada Dua Paslon Tadi Yang Seperti Disampaikan Pak Hadi Di Kabupaten Blitar Mereka Untuk Berinteraksi Dengan Konstituennya Dan Menyampaikan Visi Dan Misinya Apa Yang Mereka Lakukan Ini Pak Hadi Ya Sampai Hari Ini Ya Memang Situasi Seperti Ini Gerak Dari Tim Kampanye Dan Pasangan Cawan Ini Menjadi Sempit Ketika Metode Kampanye Hanya Dibatasi Dengan Pertemuan Tata Muka Dan Pertemuan Terbatas Namun Sampai Hari Ini Mereka Cukup Tertib Mengikuti Apa Yang Kami Sampaikan Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Setiap Pertemuan Mereka Tasi Diri 50 Protokol Kesehatan Sampai Hari Ini Juga Kami Belum Mendapatkan Informasi Apapun Terkait Dengan Pelanggaran Dari Bawas Lu Kita Konfirmasi Juga Tidak Ada Pelanggaran Terkait Dengan Protokol Kesehatan Sehingga Sampai Hari Ini Pelaksanaan Metode Kampanye Yang Dilakukan Oleh Paslon Dalam Metode Pertemuan Tata Muka Cukup Aman Baik Jadi Sampai Sejauh Ini Untuk Paslon Dan Tim SES Tim Pemenangannya Sendiri Juga Memahami Tentang Regulasi Aturan Aturan Main Yang Sudah Diterapkan Begitu Pak Adi Pak Adi Untuk ATPS Dan Untuk Hal-hal Tertentu Terkait Dengan Protokol Kesehatan Pada Saat Pilkada Nanti Di Kabupaten Bliter Seperti Apa Ini Pak Adi Perlu Saya Informasikan Kepada Masyarakat Bahwa Mulai Dari Awal Sampai Hari Ini Untuk Penyelenggara Yang Jumlahnya Itu Sangat Besar Kita PPK Ada 176 Serta Sekretaria Terus Kemudian Untuk PPS 1488 Dan Kemarin PP 2000 Itu Secara Keseluruhan Tidak Ada Yang Terpapar COVID-19 Artinya Di Kabupaten Blitar Dari Sisi Penyelenggara Ini Semuanya Aman Memang Beberapa Dilakukan Swap Dilakukan Rapid Bagi Mereka Yang Di Wilayahnya Itu Sempat Kontak Dengan Orang-orang Yang Positif COVID-19 Di Kabupaten Blitar Ini Lumayan Mas Hari Ini Ada 28 Reset Halo Pak Adi Baik Sepertinya Mengalami Kendala Komunikasi Dengan Pak Adi Disuai Di Wilayahnya Masing-masing Semuanya Aman Karena Memang Protokol Kesehatan Di penyelenggara Ini Sudah Jadi Budaya Bahkan Saya Memerintahkan Dan Menghimbau Bepada Teman-teman Penyelenggara Protokol Kesehatan Ini Harus Menjadi Budaya Bersama Tidak Hanya Formalitas Dalam Kegiatan Di Kantor Di Tempat Kerja Di Lapangan Ketika Melakukan Kegiatan Tapi Juga Dibawa Sampai Kelingkup Keluarga Di Rumah Jadi Sangat Saya Anjurkan Ketika Di Rumah Juga Terkait Dengan Protokol Kesehatan Itu Diedukasikan Kepada Keluarga Masing-masing Sehingga Sampai Hari Ini Kita Insyaallah Aman Dan Semoga Nanti Kita Dalam Persiapan Ini Mau Repit Tes Penyelenggara Di Tingkat TPS Petugas KPPS Dengan Jumlah 2502 Penyelenggara Semoga Ini Nanti Lancar Dan Tidak Terjadi Apa-apa Baik Mudah-mudahan Segala Sesuatunya Berjalan Lancar Ini Badi Di Sana Karena Yang Saya Tahu Bahwasannya Di Kabupaten Blitar Ini Kan Masih Di Zona Urins Ya 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 Empat Kecamatan Yang Hijau Jadi 28 Desa Itu Tersebar Di 18 Kecamatan Baik Padi Nanti Ada Peluang Untuk Ngoprol Kembali Dengan Anda Dan Juga Ada Kesempatan Untuk Ngoprol Kembali Dengan Ketua KPU Jawa Timur Pak Kho Irul Anam Tapi Saya Bergeser Ke Pacitan Disitu Ada Ibu Sulis Setiorini Ketua KPU Kabupaten Pacitan Selamat pagi Bu Sulis Selamat pagi Mungkin Dianmute dulu Suaranya Bu Visualnya Tidak Nampak Ya Selamat pagi Terima kasih Bu Sulis Alah-alah Penyiar Kalau Begitu Ya Kalau Untuk Kabupaten Pacitan Luar biasa Kalau Di Pacitan Sendiri Yang Saya Tahu Bahwasannya Disana Masih Masuk Di Zona Kuning Mudah-mudahan Ini Sudah Akan Ke Zona Hijau Sejauh ini Persiapan Untuk Pilkada 2020 Di Kabupaten Pacitan Untuk Paslonnya Untuk DPT Dan TPS Serta Petugas-tugasnya Seperti apa Ini Bu Sulis Ya Kami Di Pacitan Ini Ada Dua Pasangan Calon Yang Sudah Kita Tetapkan Di Tanggal 23 September Kemarin Kemudian DPT Kita Yang Sudah Kita Tetapkan Juga Menjadi Daftar Pemili Tetap Itu 466.441 Saat Ini Kami Sedang Memproses Rekrutmen KPPS Nanti Yang Akan Bertugas Di TPS Pada Tanggal 9 Desember 2020 Saat Ini Sudah Terbentuk Walaupun Belum Ditetapkan Ya 9.093 KPPS Di 1299 TPS Yang Tersebar Di Seluruh Kabupaten Pacitan Seperti Itu Baik Untuk Pelaksanaan Kampanye Sampai Sejauh Ini Apakah Tidak Ada Pelanggaran Apakah Masing-masing Paslon Sudah Mematuhi Mekanisme Aturan-aturan Yang Sudah Ditetapkan Atau Bagaimana Bu Sulis Ya Sejauh Ini Memang Kampanye Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Yang Ada Di Pacitan Itu Lebih Banyak Pada Tatap Muka Dan Penyebaran Bahan Kampanye Juga Pemasangan Alat Praga Kampanye Nah Untuk Pelaksanaan Kampanye Tatap Muka Memang Secara Ketat Dibatasi Untuk Pesertanya Itu 50 Orang Setiap Satu Kali Kegiatan Dan Di Pacitan Ini Ada Beberapa Persyaratan Yang Itu Secara Lokal Kita Di Apa Namanya Diatur Oleh Peraturan Daerah Di Kabupaten Pacitan Itu Adalah Kegiatan Kampanye Selain Harus Mendapatkan STTP Dari Pihak Kepolisian Juga Harus Mendapatkan Rekomendasi Dari Kugus Tugas COVID-19 Melalui Satpol PP Jadi Pelaksanaan Kampanye Tatap Muka Itu Harus Ada Dua Hal Yang Perlu Diperhatikan Terkait Dengan Ijin Yaitu Rekomendasi Dari Satpol PP Dan juga STTP Dari Kepolisian Dan Sejauh Ini Juga Kami Sudah Mendapatkan Salinan Salinan Atau Tembusan Terkait Dengan STTP Pelaksanaan Kampanye Tatap Muka Ini Seperti Itu Dan Sejauh Ini Secara Langsung Kami Belum Menemukan Dan Juga Kawan-kawan Kami Yang Ada Di Bawah Selu Terkait Dengan Pelanggaran Protokol Kesehatan Seperti Itu Beberapa Apa Namanya Berita Mungkin Sudah Ada Akan Tetapi Saat Sekarang Ini Apa Pelanggaran Pelanggaran Itu Bisa Jadi Sedang Diproses Atau Sudah Diproses Oleh Bawah Selu Hanya Apa Untuk Pelanggaran Terkait Yang Tidak Terkait Dengan Protokol Kesehatan Itu Ada Beberapa Terkait Dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Seperti Itu Dan Sejauh Ini Juga Proses Kampanye Di Pacitan Ini Cukup Lancar Dan Sangat Banyak Dilakukan Melalui Metode Tatap Muka Dan Penyebaran Bahan Kampanye Jadi Lebih Banyak Ketatap Muka Tapi Dengan Pembatasan Orang Atau Konsistuan Yang Datang Kemudian Penyebaran APK Alat Peraga Kampanye Kalau Disitu Penyebaran Bahan Kampanye Oke Baik Kalau Disitu Kalau Menurut Pengamatan Dari pihak KPU Kapu Pacitan Apakah Masyarakat Tempat Sudah Memahami Tidak Kira-kira Visi Misi Dan Juga Nantinya Mereka Akan Memilih Siapa Begitu Mereka Sudah Kira-kira Paham Betul Tidak Bu Dengan Metode Kampanye Seperti Iya Kalau Terkait Dengan Pemahaman Masyarakat Memang Kami Dari KPU Juga Selain Dari Pasangan Calon Yang Terus Berkampanye Kami Juga Di KPU Terus Melakukan Sosialisasi Agar Masyarakat Atau Pemilih Ini Benar-benar Bisa Memahami Bisa Mengerti Terkait Dengan Profil Visi Misi Dan Program Dari Pasangan Calon Sehingga Kemudian Mereka Akan Paham Akan Mengetahui Akan Bisa Menentukan Pilihan Itu Dengan Sebaik-baiknya Sesuai Dengan Kemantapan Hati Masing-masing Dan Beberapa Waktu Yang Lalu Di Tanggal 27 Oktober Kami Juga Sudah Melakukan Kegiatan Debat Publik Atau Debat Terbuka Pasangan Calon Yang Pertama Dan Respon Dari Masyarakat Cukup Bagus Artinya Apa Namanya Mereka Memang Sangat Membutuhkan Informasi Informasi Penyebar Luasan Profil Visi Misi Program Dari Pasangan Calon Seperti Itu Baik 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 Sulis Nanti Saya Akan Kembali Ngobrol Dengan Anda Dan Sahabat Pendengar Pemirsa Di mana Saja Anda Berada Masih Bersama Di program Dinamika Jawa Timur Dengan Tema Pilkada Aman Tanpa Pelanggaran Protokol Kesehatan Bersama Tiga Narasumber Ada Pak Koirul Anam Ketua KPU Jawa Timur Ada Pak Hadi Santosa Ketua KPU Kabupaten Blitar Dan Ibu Sulis Setiorini Ketua KPU Kabupaten Bacitan Kami Akan Kembali Sesudah Beberapa Pesan Berikut Suara Sidoarjo Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Halo Arak Jawa Timur Pekabare Muka Muka KPU Saya Saya Fial Valen Mau Mengajak Kita Semua Untuk Tetap Jaga Kesehatan Di Tengah Pandemi Yuk Ikut Gerakan Pak Masker Dan Tetap Ikuti Anjuran Pemerintah Dengan Cara Tetap Jaga Jarak Sering Cuci Tangan Pakai Sabun Hindari Keramaian Dan Pakai Masker Kalau Keluar Rumah Yuk Jaga Kesehatan Karena Banyak Orang Tersayang Yang Ingin Terus Bersamamu Bersama Kita Lawan COVID-19 Dengan Terus Mengingatkan Hal-hal Baik Masih Banyak Saudara Kita Yang Belum Paham Betapa Bahayanya COVID-19 Oleh Sebab Itu Penting Untuk Kita Saling Mengingatkan Semoga Kita Semua Selalu Sehat Dan Tetap Produktif Di Kala Pandemi Ingat Ojo Lalu Gaya Masker Yoh Pilbuk Bermatabat Situarjo Hebat Hei Situarjo Yuk bode Semangat Kita Sambut Bilkade Serentak Ayo Ayo Ajak Sanak Saudara Memberikan Suara Untuk Masa Depan Situarjo Ojo Lali Hari Rabu Sembilan Desember 2002 Rame Rame Ke TPS Kita Nyokas Yuk Warga Situarjo Pakai Hat Pilih Kita Tuk Milik Bupati Dan Wakil Sukses Kan Bilbuk Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Adil Serta Bermatabat Yuk Warga Situarjo Pakai Hat Pilih Kita Tuk Milik Bupati Dan Wakil Sukseskan Bilbuk Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Adil Serta Bermatabat Bilbuk Bermatabat Situarjo Hebat Bilbuk Bermatabat Situarjo Hebat Sukseskan Bilbuk Situarjo 2020 Kita Semua Pasti Ingin Semuanya Balik Normal Bukan Cuma Sekedar New Normal Apalagi Balik Lagi Ke PSBB Cepat Atau Tidaknya Sangat Tergantung Pada Tiap Warga Situarjo Jadi Selalu Dan Tetap Ikuti Aturan Dan Protokol Kesehatan Seperti Pesan Dari Hudiono PJ Bupati Situarjo Saya Mengharapkan Dan Menghimbau Kepada Masyarakat Situarjo Saat Ini Kita Sedang Fokus Untuk Antisipasi Perjagaan COVID-19 Ingat Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Situarjo Hebat Baik Berkualitas Cepat Dan Terginas Warga Situarjo Jangan Lupa Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Agar Situarjo Segera Normal Dan Kita Semuanya Balik Dan Bisa Beraktifitas Dengan Tenang Lebih Sehat Pesan Ini Disampaikan Oleh Pemerintah Kabupaten Situarjo Dan Radio Suara Situarjo PT Inet Global Sejak Tahun 2005 Bergerak Di bidang ICT Information and Communication Technology Internet Service Provider Atau ISP Web Hosting Dan Domain Fiber Optik System Satellite Memberikan Layanan Jasa Koneksi Internet Keseluruh Dunia Dengan Kecepatan Tinggi Dan Harga Yang Kompetitif Juga Memberikan Solusi Dan Jasa Konsultasi Pendistribusian Koneksi Internet Menyediakan Solusi ICT Yang Komprehensif Terpadu Dan Disesuaikan Bagi Pengguna Yang Mencakup Data Infrastruktur Manage Service Cloud Computing IT Services Serta Layanan Digital Yang Fokus Untuk Memanfaatkan Peluang Yang Mendukung Dan Menambah Nilai Pada Bisnis Utama Tiap Customer Untuk Layanan Dan Service Inet Hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat Nomor 8 Jakarta Telpon 021 299 66 900 Kantor Surabaya Intilan Tower Lantai 11 Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya Telpon 031 535 39 55 031 535 39 55 Inet Global Indu The Best Service For Great Solution Sahabat Kita tahu Bahwa Merokok Dapat Mengganggu Kesehatan Apalagi Rokok Ilegal Ciri-ciri Rokok Ilegal Yaitu Rokok Yang Beredar Di Pasaran Tanpa Pita Cukai Memakai Pita Cukai Palsu Memakai Pita Cukai Bekas Atau Rokok Yang Memakai Pita Cukai Yang Salah Peruntukan Dengan Harga Jual Yang Murah Maka Rokok Ilegal Pasti Berdampak Negatif Di Antaranya Meningkatkan Jumlah Rokok Pemula Dan Juga Berdampak Pada Penerimaan Negara Mari Bersama-sama Memberantas Rokok Ilegal Iklan Layanan Masyarakat Ini Dipersembahkan Oleh Bea Cukai Sidoarjo News Talk And Music Hit Suara Sidoarjo Your Multi Platform Radio Terima Terima Kasih Sahabat Pendengar Pemirsa Radio Dimana Saja Anda Berada Masih Bersama Di Program Dinamika Jawa Timur Pilkada Aman Tanpa Pelanggaran Protokol Kesehatan Tentunya Anda Bisa Bertanya Berdiskusi Dengan Narasumber Di SMS WAK 0821 326 419 Atau Bisa Anda Comment Di Sosial Media Kami Di Channel Youtube Kami Di Suara Sidoarjo Live Atau Di Facebook LPPL Suara Sidoarjo Pak Koirul Pak Hadi Dan Busulis Saya Keredaksi Terlebih Dahulu Mohon izin Karena Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Disampaikan Oleh Sahabat Pendengar Melalui SMS atau WA Ya Karin Sebentar Jadi Ini Sudah Ada Dua Pertanyaan Yang Pertama Dari Adinda Sidoarjo Terkadang Namanya Manusia Juga Pasti Ada Hilaf Mereka Pasti Akan Berlomba Melakukan Kampanye Atau Mencari Perhatian Publik Untuk Memilih Di Pilkada 9 Desember Nanti Kadang Kedatangan Mereka Di Wilayah Terpencil Pun Tanpa Disadari Bisa Menimbulkan Keramaian Yang Menyebabkan Tidak Adanya Physical Distancing Dan Kalau Menurut Saya Jangankan Menunggu 50 Orang Batas Minimal Berkumpul 30 Orang Pun Tanpa Adanya Pembatasan Jarak Bisa Menularkan Virus Virus Itu Dan Lagi Karena Seringnya Mereka Melakukan Kampanye Pun Kita Tidak Tahu Apakah Paslon Itu Membawa Virus Atau Tidak Mungkin Dengan Adanya Desa Atau Wilayah Yang Minim Virus COVID Terus Dengan Adanya Kedatangan Mereka Bisa Menyebabkan Merambeknya Virus Itu Tadi Kalau Saya Boleh Saran Paslon Paslon Ini Harus Melakukan Tes PCR Dua Minggu Sekali Rapid Menurut Saya Kurang Soalnya Pak Kemudian Ini Ada Satu Lagi Budi Sulis Tomo Dari Kalang Bred Tulung Agung Apakah Sama Perlakuan Pilkada Untuk Zona Kuning Dan Zona Orange Baik Saya Bergeser Kepak Goyrul Anam Ada Dua Pertanyaan Tadi Dari Adinda Terus Dari Budi Sulis Tomo Tadi Pertanyaan Dari Badi Apakah Dimungkinkan Paslon Ini Masing-masing Paslon Untuk Melakukan Tes Kesehatan Begitu Misalnya Swepe Secara Kontinu Jadi Tidak Hanya Sekali Mungkin Beberapa Kali Begitu Untuk Memastikan Bahwasannya Mereka Sehat Mereka Goyrul Anam Ya Jadi Memang Yang sudah Diatur Di Regulasi Kita Untuk Pasangan Calon Ini Adalah Mereka Sehat Dan Kita Tes Secara Menyeluruh Baik PCR Maupun Secara Keseluruhan Ini Saat Pendaftaran Pasangan Calon Terkait Kemudian Pasca Pendaftaran Ini Memang Tidak Diatur Meskipun Kami Meyakini Kami Meyakini Hampir Semua Pasangan Calon Ini Secara Rutin Mereka Melakukan Tes Meskipun Memang Ini Tidak 100% Bisa Dilaksanakan Tapi Ini Keyakinan Kita Dengan Melihat Kondisi Kawan-kawan Yang Hampir Setiap Hari Menyapa Masyarakat Kemudian Yang Yang Kedua Di Regulasi Kita Memang Di PKPU 13 Bahwa Terkait Proses Kampanye Ini Memang Sudah Sangat Sangat Dibatasi Sebenarnya Di Regulasi Kita Memang Proses Kampanye Ini Semuanya Diutamakan Menggunakan Online Hanya Memang Kalaupun Memang Tidak Dimungkinkan Menggunakan Online Ini Kita Batasi Masimal 50 Orang Dan Saya Kira Ini Sudah Sangat Membatasi Sekali 50 Orang Ini Pun Ini Juga Diatur Harus Dengan Melakukan Physical Dispensing Melakukan Standar Standar Protokol Kesehatan Tadi Sudah Disampaikan Oleh Mbak Rini Bahwa Sebelum Proses Pelaksanaan Kampanye Tatap Muka Disamping Kemudian Ada STTP Atau Surat Pemberitahuan Kepada Pihak Kepolisian Kita Juga Mewajibkan Adanya Rekomendasi Dari Tim Gugus Tugas Covid Setempat Artinya Kawan-kawan Gugus Tugas Ini Juga Ikut Memantau Ikut Memantau Terkait Kelayakan Kelayakan Proses Atau Tempat Peraksanaan Kampanye Selain itu Sebenarnya Juga Kawan-kawan Bawaslu Pengawas Pemilu Ini Juga Ikut Mengawasi Dalam Setiap Kegiatan Kampanye Tidak Hanya Mengawasi Terkait Konten Ataupun Materi Kampanye Tapi Juga Mengawasi Terkait Proses Protokol Kesehatannya Jadi Mudah-mudahan Sampai hari ini Kita masih Menemukan Atau Melihat Proses Kampanye Ini Berlangsung Dengan Baik Dan Kondusif Kemudian Yang Berikutnya Juga Tadi Yang Pertanyaan Kedua Terkait Pertanyaan Dari Pak Budi Tadi Untuk Zona Di Masing-masing Kabupaten Kota Di 19 Kabupaten Kota Itu Kan Nantinya Berbeda Ada Zona Kuning Orange Kita Sih Gak Berharap Ada Zona Merah Tapi Sampai Sejauh Ini Memang Tidak Ada Zona Merah Di Jawa Timur Itu Apa Ada Perlakuan Atau Hal-hal Yang Berbeda Ketika Sebuah Kabupaten Kota Itu Dinyatakan Zona Merah Orange Kuning Begitu Untuk Pelaksanaan Pilkada Nanti Ya Di Perpudua Yang Sekarang Sudah Diundangkan Jadi Undang-undang 6 Tahun 2020 Di Pasal 201 Di Sana Memang Disebutkan Kalau Memang Kemudian Bencana Non-alam COVID Ini Masih Sangat Mengkhawatirkan Maka Kemudian Pemerintah Bersama KPU Bawaslu Penyelenggara Ini Bisa Memutuskan Pelaksanaan Pemilihan Bisa Ditunda Kembali Ini Sudah Diatur Sebenarnya Di Undang-Undang 6 Tahun 2020 Tapi Memang Kemudian Ini Perlu Nanti Kajian Yang Serius Terkait Kemudian Apakah Pemilihan Di Tempat Tersebut Bisa Ditunda Kembali Atau Tidak Kalaupun Kemudian Tidak Ditunda Karena Memang Masih Dimungkinkan Kami Sekali Lagi Memastikan Bahwa Seluruh TPS Kita Ini Adalah TPS Yang Sehat Di Samping Tadi Petugasnya Semua Kita Pastikan Juga Sehat Semua Prosedur Pelaksanaan Pemutuan Suara Ini Juga Dilakukan Dengan Prosedur Kesehatan 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 Yang Sangat Ketak Tadi Di Awal Juga Saya Sampaikan Ada 12 Hal Baru Di TPS Salah Satunya Misalkan Semua TPS KPPS Wajib Pakai Masker Pakai Visil Kemudian Kedatangan Juga Tidak Kita Kita Lakukan Kita Lakukan Penjatualan Ya Penjatualan Kedatangan Sehingga Tidak Semua Pemilih Tidak Datang Di Awal Waktu Atau Di Akhir Waktu Kemudian Tintanya Juga Kita Berikan Tinta Tetes Semua Pemilik Kita Berikan Sabut Tangan Sarum Tangan Plastik Dan Banyak Hal Jadi Ini Dalam Rangka Upaya Kita Ishtiar Penyelenggara Agar Pelaksanaan Pemilihan Ini Tidak Menjadi Cluster Cluster Baru Jadi Ini Yang Sudah Kita Lakukan Dalam Regulasi Nanti Untuk Big Day Atau Pelaksanaan Hari Hanya Itu Idealnya Mulai Jam Berapa Sampai Mentok Jam Berapa Pak Yang Pertama Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Ini Adalah Hari Libur Atau Hari Yang Diliburkan Jadi Ini Khusus Untuk Di Daerah Kalau Di Jawa Timur Di 19 Kabupaten Kota Jadi Hari Rabu Tanggal 9 Desember Besok Ini Adalah Hari Yang Diliburkan Untuk 19 Kabupaten Kota Kemudian Yang Kedua Terkait Pelaksanaan Ini Untuk Proses Pemberian Suara Atau Pemungutan Suara Ini Dilaksanakan Mulai Jam 7 Pagi Sampai Jam 13 00 Atau Jam 1 Siang Jam 7 Pagi Sampai Jam 1 Siang Itu Sudah Fix Gak Bisa Extend Gitu Ya Pak Sudah Ini Karena Juga Menyambung Dari Pertanyaan Bu Dwi Fitriana Lewat Channel Youtube Yang Menanyakan Dengan Prokes Yang Detil Waktu Yang Dibutuhkan Pemilih Untuk Mencoplos Jadi Lebih Lama Kan Bisa Berpotensi Jadi Antrian Dan Kerumunan Saat Penghitungan Juga Kan Biasanya Ditonton Nah Ini Juga Yang Perlu Jadi Perhatian Ini Pak Saat Penghitungan Itu Kan Biasanya Di Sesi Akhir Ketika Pencoplosan Selesai Ada Dihitung Di Masing-masing TPS Ini Pak Ya Yang Pertama Tadi Saya Sampaikan Nanti Di Post Form Pemberitahuan Kalau Di C6 Kalau Di Surat Undangan Masyarakat Memaknainya Disana Sudah Disampaikan Bahwa Mas Panji Misalkan Ini Bisa Ke TPS Jam 9 Sampai Jam 10 Burini Jam 10 Sampai Jam 11 Pak Adi Jam 11 Sampai Jam 12 Penjadmalan Ini Kita Atur Sedemikian Rupa Agar Tidak Menimbulkan Kerumunan Kemudian Tempat Tunggu Ini Juga Kita Atur Jarak Minimal 1 Meter Kemudian Juga Ada Juga Di Semua TPS Ada Dua Petugas Ketertiban Keamanan Nah Ini Nanti Yang Kemudian Bertugas Untuk Salah Satunya Adalah Mengingatkan Kepada Pemilih Agar Tidak Berkerumun Baik Saat Mengantri Di TPS Maupun Juga Nanti Ketika Proses Penghitungan Suara Jadi Penghitungan Suara Ini Secara Prinsip Terbuka Untuk Umum Tapi Masyarakat Bisa Menyaksikan Dengan Tetap Menjaga Jarak Tidak Bergerombol Tok Nanti Hasil Dari Proses Penghitungan Ini Juga Kita Tempel Di Setiap TPS Kita Umumkan Selain Itu Juga KPU Insya Allah 99% Memastikan Kita Akan Menggunakan Teknologi E-Recap Teknologi E-Recap Ini Secara Sederhana Nanti KPPS Kita Ini Setelah Proses Penghitungan Akan Memotret Akan Memotret Hasil Pemilu Kita Untuk Kemudian Divalidasi Oleh Saksi Dan Pengawas TPS Kemudian Dikirim Ke server Server Akan Melakukan Penghitungan Secara Automatis Dan Kemudian Akan Di Publish Sehingga Masyarakat Bisa Menyaksikan Bisa Melihat Melalui Gadget Melalui HP Maupun Komputer Masing-masing Menyaksikan Melihat Hasil C1-nya Maupun Hasil Penghitungan Dan Maupun Hasil Recap Secara Keseluruhan Jadi Ini Upaya Kita Agar Masyarakat Juga Tidak Harus Secara Langsung Berbondong-bondong Untuk Ikut Menyaksikan Jadi Masyarakat Bisa Nanti Bisa Melihat Hasil Pemilu Kita Dari Setiap TPS Jawa Jawa Timur Melalui Handphone Maupun Melalui Gadget Mereka Yang Lain Ya Itu Mengaksesnya Kemana Pak Ke KPU Kabupaten Kota Setempat Atau Ada Alamat Khusus Kita Share Kita Sebar Untuk Linknya Jadi Nanti Karena Ini Tersentral Di Server Di KPURI Ya Baik Ya Biasa Ini Melalui Infopemilu.kpu.go.id Kpu.go.id Infopemilu.kpu.go.id Baik Infopemilu.kpu.go.id Oke Baik Ya Sementara Apa Baik Pak Koirul Anam Di sisi lain Kita tahu ya Bahwasannya Kita kan Masih Di tengah Pandemi Covid-19 Perlakuan Juga Untuk Sahabat-sahabat Kita Atau Rekan-rekan Kita Yang Masih Terpapar Covid-19 Untuk Mereka Hak Suaranya Juga Masih Bisa Terakomodasi Itu Nanti Pada Pelaksanaan Pilkada Nanti Seperti Apa Ya Sebenarnya Pada Prinsipnya Semua Pemilih Yang Sudah Terdaftar Itu Punya Hak Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Termasuk Bagi Pemilih Yang Sedang Sakit Di rumah Sakit Tidak Hanya Sakit Covid-19 Tapi Seluruh Yang Pemilih Yang Sedang Menjalani Rawat Inap Di rumah Sakit Tetap Bisa Menggunakan Hak Pilihnya Termasuk Mereka Yang Sedang Terinfeksi Covid-19 Kami Nanti Bekerjasama Dengan Rumah Sakit Rumah Sakit Untuk Mendata Pasien Untuk Kita Berikan Hak Pilihnya Nanti Teknisnya TPS Sekitar Rumah Sakit Ini Akan Masuk Ke Dalam Rumah Sakit Kemudian Pertanyaannya Bagaimana Dengan Pemilih Yang Ada Di Isolasi Di Rumah Tetap Dalam Regulasi Kita PKP13 Juga Diatur Bahwa KPPS Ini Tetap Diperbolehkan Untuk Mendatangi Pemilih Yang Bersangkutan Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dengan Catatan Nanti Disetujui Oleh Saksi Maupun Pengawas TPS Di Setiap TPS Sudah Kita Siapkan Masing-masing TPS Ini Satu Baju Asmat Ini Memang Peruntukannya Kalau Memang Ada Pemilih Yang Sedang Isolasi Di Rumah Ini Tetap Bisa Dilayani Haknya Untuk Menggunakan Pilih Tidak Hanya Pemilih Yang Sedang Sakit Bahkan Narapidana Yang Ada Di Rutan Maupun Lapas Semuanya Insya Allah Juga Akan Kita Layani Sepanjang Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih Di Jawa Timur Dari Total 19 Kabupaten Kota Ada 24 Lapas Ata Rutan Total Ada 3.500an Pemilih Yang Sudah Kita Datak Dan Itu Nanti Akan Kita Dirikan TPS Di Dalam Lapas Maupun TPS Sekitar Yang Akan Masuk Terlapas Jadi Secara Prinsip Semua Pemilih Yang Sedang Memiliki Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih Masyarakat Memenuhi Syarat Insya Allah Semuanya Akan Kita Pastikan Untuk Bisa Terlayani Haknya Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Baik Pak Saya bergeser Ke Pak Hadis Santosa Ketua KPU Kabupaten Blitar Pak Hadi Ya Pak Barangkali Ada Pesan-Pesan Atau Heimbauan Kepada Masyarakat Kabupaten Blitar Untuk Ikut Lebih Istilahnya Itu Daripada Supaya Tidak Golput Begitu Ya Kita Memberikan Hak Suara Kita Kepada Pil Proses Pemilihan Pilkada Pada Hari Rabu Tanggal 9 Desember 2020 Mago Pak Hadi Ya Memang Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ini Menjadi Tantangan Kita Bersama Dengan Adanya Pandemi COVID-19 Dan Ini Tidak Dapat Diatasi Kecuali Dengan Kerjasama Semua Pihak Baik Penyelenggara Stakeholder Maupun Seluruh Masyarakat Harapan Kami Karena Ini New Normal Terkait Dengan Protokol Kesehatan Mari Kita Taati Bersama KPU RI KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota Sudah Berkomitmen Bagaimana Semua Tahapan Ini Kita Laksanakan Sesuai Dengan Protokol Kesehatan Tadi Sudah Detail Disampaikan Oleh Pak Ketua KPU Provinsi Terkait Dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara Di PPS Sehingga Kami Berharap Dan Kami Menghimpul Kepada Seluruh Masyarakat Tidak Tidak Perlu Takut Dan Tidak Perlu Khawatir Untuk Datang Ke TPS Mari Kita Gunakan Kesempatan Ini Sebaiknya Untuk Memilih Pemimpin Terbaik Kita Di Daerah Masing-masing Dan Ketika Datang Ke TPS Juga Mengikuti Apa Yang telah Ditentukan Oleh KPU Sehingga Nanti Tidak Terjadi Hal-hal Yang Kita Tidak Yang Tidak Kita Inginkan Bersama Sehingga Semuanya Berjalan Pemilihan Kepala Daerah Ini Di Semua Daerah Berjalan Sukses Aman Dan Sehat Amin Mudah-mudahan Bisa Berjalan Dengan Lancar Di Kabupaten Blitar Saya Bergeser Ke Kabupaten Macitan Ada Ibu Sulis Setiori Ibu Sulis Ada Pesan Himban Untuk Masyarakat Kabupaten Macitan Terkait Untuk Pelaksanaan Bilgaria 2020 Di Kabupaten Macitan Ibu Sulis Ya Jadi Kita Tahu Di Dunia Saat Ini Masih Dalam Kondisi Pandemik COVID-19 Tapi Kami Dari Penyelenggara Pemilu Ini Benar-benar Memastikan Bahwa Seluruh Proses Pelaksanaan Pemilihan Kami Di Kabupaten Macitan Khususnya Ini Akan Menjadi Proses Pemilihan Yang Sehat Dan Aman Upaya Usaha Terus Kami Lakukan Baik Itu Terkait Dengan Penyelenggara Dan Juga Terkait Dengan Protokol Kesehatan Logistik Teknis Penyelenggaraan Dan lain Sebagainya Jadi Masyarakat Tidak Perlu Khawatir 9 Desember 2020 Gunakan Hak Pilih Anda Dengan Bijaksana Untuk Menentukan Pacitan Kedepan Datang Ke TPS Dan Patuhi Protokol Kesehatan Yang ada Baik Terima kasih Bu Sulis Saya ke Pak Kaurul Anam Ketua KPU Jawa Tibur Pak Pak Kaurul Anam Kita tahu Untuk Masa Kampanye Ini Masih Terus Berlangsung Sampai Tanggal 4 Kemudian 5 6 Itu Kita Memasuki Masa Tenang Kemudian Pada Saat Pilgada Nanti Tanggal 9 Desember Sampai Sejauh ini Tidak ada Pelanggaran Signifikan Yang Dilakukan Oleh Pasron Di Beberapa Wilayah Di Kabupaten Kota Jawa Timur Ya Pak Ya Jadi Memang Kita Memastikan Kami Sudah Berkoordinasi Dengan Kawan-kawan Bawaslu Terkait Protokol Kesehatan Memang Hampir Tidak ada Kalau Ada Pelanggaran Ini Mungkin Terkait Alat Yang Kemudian Memang Melebih Yang Sudah Kita Tentukan Juga Ada Mungkin Beberapa Dari Pihak Eksternal Misalkan Terkait Adanya Ketibatan ASN Dalam Proses Kampanye Ini Juga Kita Temukan Ditemukan Oleh Kawan-kawan Bawaslu Kalau Kemudian Terkait Proses-proses Protokol Kesehatan Sampai Hari ini Clear Tidak ada Problem Jadi Mudah-mudahan Sampai Berakhir Masa Kampanye Tidak ada Kegiatan Yang Kemudian Melanggar Protokol Kesehatan Ya Dalam Paslon Yang Melanggar Aturan Satu Diantaranya Melanggar Protokol Kesehatan Didiskualifikasi Pak Kalau Terkait Protokol Kesehatan Jadi Memang Tidak Bisa Serta-merta Dilakukan Diskualifikasi Jadi Yang Yang Pertama Memang Ada Tindakan Sanksi Administrasi Jadi Satu Jam Setelah Diberitahu Disampaikan Tetap Masih Diabaikan Maka Ini Bisa Dibubarkan Oleh Kawan-kawan Bawaslu Tapi Kemudian Kawan-kawan Kepolisian Kawan-kawan Kepolisian Sudah Bisa Menggunakan Perpresi Tahun 2020 Terkait Pencegahan COVID Jadi Kawan-kawan Kepolisian Bisa saja Kemudian Langsung Tidak Menunggu Satu Jam Bisa Langsung Kita Bisa Dibubarkan Jadi Tapi Juga Kawan-kawan Kepolisian Juga Bisa Menggunakan Pasal Terkait Karantina Kesehatan Jadi Kalaupun Kemudian Masih Membandel Ini Dimungkinkan Bisa Masuk Di Rana Pidana Tapi Kalau Kemudian Pada Diskualifikasi Calon Ini Memang Tidak Diatur Sampai Sejauh Itu Baik Kita Berharap Di Suasana Yang Extra Ordinary Dibanding Bia Pilkada Yang Sudah Sudah Ini Banyak Stakeholder Yang Juga Akhirnya Tetap Patu Terhadap Standart Atau Protokol Kesehatan Yang Ada Begitu Pak Ya Karena Tujuannya Kan Juga Untuk Kita Semua Baik Tidak Terasa Waktunya Sudah Memet Ini Di Akhir Program Pak Khoirul Ada Pesan Untuk Masyarakat Jawa Timur Terkait Dengan Pelaksanaan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Ini Monggo Pak Khoirul Ya Mungkin Untuk Warga Masyarakat Jawa Timur Jadi Kami Ingin Menyampaikan Bahwa Seluruh Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di 19 Tawar Dan Kota Sudah Kita Desain Sebaik Mungkin Semaksimal Mungkin Untuk Menjaga Agar Tidak Menjadi Tempat Atau Kluster Penularan Baru Kita Pastikan Bahwa TPS TPS Kita Tempat Pemutan Suara Kita Adalah TPS Yang Sehat Sesuai Dengan Prosedur COVID Jadi Jangan Segan Untuk Datang Ke TPS Sesuai Dengan Jam Yang Sudah Kita Tetapkan Yang Ada Di Undangan Gunakan Pilih Pilih Pemimpin Bupati Atau Wali Kota Yang Sesuai Dengan Hati Nurani Masyarakat Jawa Timur Terima kasih Pak Koirul Anam Pak Hadi Santosa Pak Busulis Setior Ini Juga Terima kasih Untuk Kesempatannya Kita Berharap Mudah-mudahan Pelaksanaan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi COVID-19 Ini Di Jawa Timur Khususnya Berjalan Dengan Aman Lancar Dan Tidak Memunculkan Akhirnya New Cluster Baru Masyarakat Kita Juga Tetap Aktif Untuk Ikut Memberikan Hak Suaranya Dalam Pilkada 2020 Terima Terima Dengar Juga Di Persada Kapater Blitar Mahardika Kota Blitar Suara Jombang Suara Madiun Suara Pacitan Suara Ngawi Suara Sampang Suara Kota Propolinggo Ersal Nganjuk Pradia Suara Tuban Magetan Indah Wika Mojokerto Kanjuruhan Malang Praja Angkasa Trenggalek Ralita Pamekasan Mahardika Bonowoso Malopati Bojodogoro RGR Telungagung Dan Remaja Klasik Radio Malang Akhirnya Saya Panji Yang Bertugas Mewakili Kerabat Tugas Yang Lain Menyampaikan Terima Kasih Dan Kita Akan Berjumpa Dalam Program Dinamika Jawa Timur Di Edisi Minggu Depan Selamat Siang Dan Selamat Beraktifitas Sampai Jumpa Terima